Faust yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus di blok dan yang paling bagus sebetulnya faust itu diminta atau segera di deportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif sehingga kita nyatakan bahwa misal tersebut boleh dilakukan hafi tertutup saja tidak usah diseberluaskan cukup kebutuhan Anda saja jangan mengganggu orang lain menganggap kan asaman juga mereka menganggap azan itu berisik azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja kita mengajar lo di kampung orang ya, gak tahu diri kan tutup sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus di blok dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera di deportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan justru kedatangan Anda melindulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam acara ini diadakan di GBK tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi seluruh televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin dan acara misal itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang nasrani terhadap para pengikutnya dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Paus Francisco sini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini yaitu adalah inilah negara muslim kita terus terang kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak mau dicampur adukan mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke tidak ada persoalan tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas inna dina indallahi l-Islam bahwa agama yang benar di sisi Allah keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam oleh sebab itu jangan mengundang kemarahan kaum muslimin kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya ini umat Islam Indonesia ini sudah kondunsif kita ada aksi 8 juta di Monas tidak ada rumput yang rusak tidak ada ada pesta yang diadakan di gereja tetapi dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya begitu toleransi umat Islam di negeri ini jadi tolong para pejabat petingginya baik dari Kementerian Agama jajaran Presiden Jokowi dan stafnya jangan merusak kerukunan umat Islam yang sudah ada hari ini jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur ini kami ingatkan harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondunsif kita rakyat negeri ini telah berpancah istilah dengan sangat bagus bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya tapi jangan coba-coba di antara anda untuk merusak satu agama yang lainnya begitu juga yang hari ini terjadi makanya kita protes melalui mimbar ini karena inilah yang kita bisa sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak mereka tidak bisa menerima kita inilah hati nurani kaum muslimi Indonesia bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang nasrani yang diwakili dengan Presiden Fatikan ini yaitu Paul Francisco mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi mereka ada di GBK kita tidak ada persoalan silahkan tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi dan itu ada di media, di kamar-kamar di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita dan anak-anak kita bukan orang nasrani di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid demi nama bapak putra dan roh kudus Allah yang esah teman-teman sekalian pada kesempatan video kali ini kita akan membahas ya mengenai Ustadz Alfian yang geram bahkan benci dengan Paus Franciscus dan menutuh bahwa ini akan menakukan gerakan kristianisasi dan pemurtadan besar-besaran terhadap umat Islam jadi memberikan framing-framing bahkan mencoba memprovokasi daripada umat Islam agar kemudian mereka tidak senang dengan kedatangan Paus Franciscus bahkan tidak segar-segar meminta pemerintah ya untuk menyuruh pulang gitu loh Paus ini pulang saja di deportasi gitu ya oleh pemerintah begitu jadi secepatnya katanya karena Paus Franciscus ini tidak membawa kedamaian justru kerusuhan membawa pertentangan tapi sebenarnya itu pertentangan itu terjadi pada jiwanya Bung Alfian Ustadz Alfian sendiri yang gemetar jiwanya karena kebencian, karena ketidaksukaan terhadap Paus Franciscus jadi kenyataan seperti itu dan beberapa kemarin ya ada tim lagi kemarin yang keberatan karena Misa yang dipimpin oleh Paus Franciscus itu ditampilkan ke semua televisi di Indonesia oh mereka tidak senang mereka ya kejang-kejang di situ inilah yang disebut dengan Aneh Bin Ajaib dia katanya tadi berbicara tentang toleransi umat Islam saya tidak melihat bagaimana Anda kemudian toleransi kelompok Anda ya itu justru dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak memiliki rasa toleransi kalian tidak mengerti Pancasila dan kalian tidak mengerti tentang ideologi negara ini kalian tidak pernah mengerti tentang betapa pentingnya perbedaan yang ada di Republik Indonesia keberagaman di Republik Indonesia ini jadi apa yang akan dilakukan ini justru menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya jadi logikanya begini loh teman-teman apakah TV itu hanya diperuntukkan untuk umat Islam sekalipun kalian mayoritas tapi ingat ini negara bukan negara Islam ini negara Pancasila bos apakah Anda harus dididik menjadi SD lagi harus lagi diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila kepada Anda ini bukan negara agamamu kalau seandainya Indonesia sudah diresmikan bahwa ini negara Islam dan harus berasarkan syariat Islam oke dan saya pun tidak akan berani buat konten ini tapi karena memang tidak ada pernyataan demikian kita masih beriodologi Pancasila kita masih Nusantara kita masih menerima keberagaman kita berbeda-beda tapi kita satu itulah artinya Bineka Tunggal Ika Pak harus belajar dengan itu nah kalau terkait tentang penggunaan televisi lalu ditampilkan ya MISA ya itu no problem pemerintah kita dan kementerian agama ya itu Presiden Jokowi dan kementerian agama itu tidak keberataan dan itu membiarkan dan mengincinkan lalu siapa Anda siapa Anda siapa Pak ya Anda siapa kita sama-sama punya hak di Republik Indonesia ini Kristen punya hak Buddha punya hak Kohucu Hindu Katolik Kristen Protestan punya hak yang sama di Republik Indonesia ini lagi pula ini hanya satu kali dan kalau kekhawatiran Anda ini kan ditonton oleh kantong-kantong Islam ditonton oleh anak-anak kita ditonton oleh orang-orang awam dan lain sebagainya ya biarkan itu dari talu pusing amat sih kalau sudah ditonton ya kalau mereka pada akhirnya meninggalkan Islam ya itu urusan pribadi mereka Pak itu bukan urusan Anda bukan kayak undang-undang menjamin orang bisa bebas memilih kepercayaannya dan agamanya jadi harusnya Anda memperkuat akidah umat Anda yang harus Anda lakukan adalah membina umat Islam soal jangan bukan bukan berarti Anda melarang keberatan karena ditampilkan di televisi misal yang dipimpin oleh Pak Ust. Franciscus ya jadi disini mencolok sekali bahwa Anda sebenarnya intoleran premanisme Anda tidak suka tentang perbedaan Anda tidak suka terhadap agama minoritas agama Kristen dan agama Katolik ini sebenarnya yang sebenarnya jangan Anda bilang Anda toleransi dan lain sebagainya lagi pula kalau Anda berkata mewakili umat muslim di Republik Indonesia waduh pusing kepala Islam yang mana yang Anda wakili kelompok Anda iya tapi coba lihat ya berita-berita dari Natula Ulama dari NU dari Muhammadiyah organisasi Islam besar di Indonesia sepakat dan setuju dan boleh menggantikan ajan dengan apa dengan misal yang dipimpin oleh Bapak Paus Franciscus dan itu ya mungkin satu kali saja ya kan mana toleransi Anda dan lagi-lagi teman-teman sekalian negara ini bukan negara Islam mayoritas ya kalau bicara negara Indonesia mayoritas Islam oke betul benar sekali tapi kalau bilang negara ini negara Islam itu yang keliru ini negara-negara yang berdasarkan Pancasila ideologinya Pancasila tidak boleh diganti tidak boleh siapapun Anda setinggi apapun jabatan Anda tidak boleh mengganti ideologi ketika ideologi negara ini akan diganti percayalah bahwa kita akan berpisah Kristen berpisah agama-agama lain berpisah karena pastinya sudah tidak aman lagi negara kita otomatis kita ingin merdeka sendiri terpisah pula-pula yang Kristen begitu dia jadi harus mengerti tentang perbedaan baik teman-teman sekalian sekian video kali ini sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.